Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat sosial dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Azhahra Studio Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas apa itu program BMK Dan apa perseratan serta prosedur pendaftarannya Namun buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips terkini dari Azhahra Studio Channel Karena channel ini akan selalu update Membahas bansos-bansos dari pemerintah Dan juga tips-tips terkini dan bermanfaat lainnya Langsung saja kita ke informasinya sahabat sosial semua Saya kira sahabat sosial disini sudah tahu ya Kemarin Presiden Jokowi telah memberikan Bantuan bernama BMK Jadi BMK adalah bantuan modal kerja Yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro kecil Atau MKM ya Di Indonesia Yang terdampak COVID-19 Dan berikut sekilas transkrip Bidatu Presiden dalam acara Pemberian bantuan modal kerja Kemarin tanggal 8 Januari Ya Pada kesempatan yang baik ini Kita memberikan bantuan modal kerja atau BMK Saya kira sudah bapak ibu pegang semuanya Sudah ya Tadi sudah dikasih tahu isinya Sudah belum? Ya Jadi isinya adalah 2,4 juta rupiah Ini agar ibu dan bapak sekalian Pakai untuk tambahan modal usaha Untuk menambah dagangan Sehingga bisa membesarkan usaha Dan saya harapkan juga dalam kondisi seperti ini Tidak ada yang menyerah Tetapi harus tetap berusaha keras Bekerja keras Agar bisa bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ini Dan pada suatu titik nanti Kita akan kembali Insya Allah Segera akan kembali keadaan normal kembali Jadi teman-teman Tadi adalah sekilas transkrip Bidatu Presiden Dalam acara penyerahan Bantuan modal kerja kemarin ya Kita kembali ke inti pembahasan kita hari ini BMK atau bantuan modal kerja Tahun 2021 ini Memang hampir sama ya Seperti bantuan Presiden Untuk UMKM di tahun 2020 kemarin Seman-teman Bahwa jumlah dan bantuan Presiden Untuk UMKM di tahun 2020 Adalah 2,4 juta Dan bantuan di tahun ini Juga sebesar 2,4 juta Terus bagaimana cara untuk mendapatkan Bantuan dari pemerintah ini Ada perseratan yang wajib kita ketahui ya Untuk mendapatkan bantuan modal kerja ini Yang diantaranya adalah Yang pertama warga negara Indonesia atau WNI Kemudian Yang kedua Memiliki nomor induk kependudukan atau NIC Kemudian yang ketiga Memiliki usaha mikro nih teman-teman Selanjutnya yang keempat Bukan PNS TNI atau Polri Serta bukan pegawai BUMN atau BUMD Selanjutnya yang kelima Tidak sedang menerima kredit Atau pembiayaan dari perbankan dan kur Kemudian yang keenam Bagi pelaku usaha mikro Yang memiliki KTP Serta domisili usaha berbeda dengan KTP Maka dapat melampirkan surat keterangan usaha Atau SKU Ya jadi hampir sama ya Dengan persyaratan di BLT UMKM Tahun 2020 Kemarin teman-teman Terus usaha mikro seperti apa sih Yang bisa mendapatkan bantuan dari presiden ini Jadi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 Kriteria UMKM yang termasuk ke dalam usaha mikro Bahwa usaha mikro memiliki kekayaan paling banyak 50 juta rupiah Jadi paling banyak kekayaannya itu 50 juta rupiah Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Atau pengusaha mikro yang memiliki penghasilan penjualan tahunan Paling banyak 300 juta rupiah Teman-teman paham ya Jadi kalau kalian hartanya Harta kekayaannya itu tidak lebih dari 50 juta rupiah Serta pendapatan tahunannya tidak lebih dari 300 juta Berarti usaha mikro kalian adalah termasuk usaha yang bisa mendapatkan program bantuan dari presiden ini Selanjutnya dengarkan bagaimana prosedur pendaftarannya Jadi prosedur pendaftarannya yang pertama Pastikan bahwa teman-teman semuanya ini sudah memenuhi persyaratan yang kita bahas tadi ya Kemudian yang kedua Teman-teman bawa dokumen-dokumen seperti KTP Nama lengkap pendaftar Serta bidang usaha dan nomor telpon aktif kalian Dan yang ketiga Segera kalian mendaftar di dinas kooperasi dan UKM di kabupaten atau kota wilayah kalian masing-masing Serta kalian juga bisa mendaftar ya Di bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya Karena di beberapa tempat Untuk pihak bank bekerjasama dengan pihak desa Untuk mendata warga yang memenuhi persyaratan tersebut Jadi teman-teman setelah kalian mendaftar Ya nantinya Kalau kalian lolos Kalian akan mendapatkan notifikasi SMS Yang masuk ke nomor handphone yang kalian tadi gunakan saat pendaftaran ya Dari pihak bank Yang menyatakan bahwa kalian telah menjadi salah satu penerima bantuan presiden ini Dari SMS tersebut Nanti kalian akan diminta untuk mendatangi kantor bank terdekat Sesuai yang sudah diarahkan di SMS tersebut Nah di bank tersebut Kalian akan mendapatkan pencairan bantuan dari pemerintah ini Tentunya Persyaratannya harus kalian lengkapi terlebih dahulu Terus apakah bisa mendaftar dengan sistem online Jadi teman-teman sampai saat ini belum ada informasi mengenai pendaftaran secara online ya Baru ada informasi pendaftaran via offline saja Nanti kalau ada informasi pendaftaran secara online akan segera kami informasikan ya di channel ini Makanya Teman-teman jangan lupa subscribe ya Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips Bermanfaat terkini dari kami ya Baik rekan-rekan semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Kami berharap kalian semuanya yang melihat video ini adalah Orang yang beruntung menerima bantuan ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh